Hai, balik lagi ke vlog Studi Antelope, kita mau ngobrol-ngobrol sama kru yang udah biasa banget dan sering banget kerja sama Studi Antelope untuk berbagai project Kita kenalan dulu ya masing-masing, disini ada siapa boleh kenalin diri? Halo, Tira! Biasanya jadi apa? Aku wardrobe Ya terus ada juga Hai, Ify Biasa sebagai apa? Model? Biasa sebagai makeup Oh ya, terus ada lagi Halo, Dila Aku asisten wardrobe Jadi kita mau ngobrol-ngobrol juga sama kalian, kenapa sih pingin jadi makeup artist dan wardrobe? Apa sukanya? Kalo aku karena startnya emang di fashion sih, dan emang seneng sama berurusan dengan baju-baju, styling segala macam Jadi pilihannya wardrobe Kalo makeup emang seneng aja sih Terus udah gitu diajak kerja buat shooting-shooting jadi makeup artist di shooting Kayak banyak pengalamannya gitu dari yang tadinya gak ngerti konti-konti Masih bego terus sampe akhirnya Jadi udah ngerti Walaupun belum pinter juga sih Tapi seru banget Seru banget makeup Seru Makeup artist dan wardrobe Hmm, wardrobe tuh suka ribet untuknya Suaiin keinginan diri sendiri Keinginan pembuat filmnya sama keinginan kliennya Pasti selalu kayak gitu sih Gak semua, eh gak cuma wardrobe doang Tapi kayaknya paling ribet wardrobe Kalo misalnya tiba-tiba ganti sehari sebelumnya gitu Ini kayaknya gak suka deh benyung ini Sedangkan shootingnya 4 jam lagi gitu Kayak itu sih ribet banget Terus gue cari gimana jam 12 pagi balik juga Kalo makeup Apa ya? Sebenernya karena suka sih Kayaknya seneng-seneng aja Cuman paling kesulitannya kalo scene-nya jumping sih paling Terus makeupnya mesti ganti Kalo makeupnya gak ganti sih ya gak ribet Tapi kalo ganti kayak harus Misalnya lipstiknya ganti kayak Hapus pake lagi, hapus pake lagi Terus kadang-kadang mood talentnya jadi bete gitu Karena ganti-ganti makeup terus Sama sih pink-upnya Gak sosok lho Sama sama udah itu semua Kali ini jauh klien MBM Udah sisanya gak ada Saya anak-anak aja Untuk makeup dan wardrobe itu Kayak posisi yang penting juga di film Karena bisa membangun filmnya juga kan Tapi pasti banyak yang belum tau nih Apa sih fungsinya Perannya yang sebenernya di film Buat makeup artist dan wardrobe Boleh tolong jelasin sedikit gak Kayak deskripsi kerjaannya tuh Ngapain aja sederil ya Yang kalian kerjain tuh apa aja Misalnya Minta karakter ceweknya yang Gimana sih kalo misalnya Cewek soleha Iya itu cewek soleha Yang kerudung Even yang berkerudung Berkerudung pun Itu tipenya beda-beda Kerudungannya kan Ada yang Kerudungnya Ada yang kerudungan yang Kerudung alih Mungkin ketutup semua Ini bener-bener Kunci satu Ketutup semuanya Kerudung yang lebih modern Mungkin anaknya lebih modern Dan lebih adaptable Sama Zaman sekarang Ya kerudungnya bisa divariasiin Lebih macem-macem lagi Bener sih kata Flo Emang Wardrobe itu untuk Membangun karakter dan Warnanya pun harus disesuaiin sama Art Sama tim artnya juga Biar enak juga tuh Di film Makeup juga Salah satunya itu sih Membangun karakter Jadi kalo misalnya kayak Orangnya gak suka make up-an Berarti make up-nya harus Natural banget Kayak gak make up-an Terus Itu juga kayak harus disesuaikan Sama dia lagi ngapain Kayak misalnya Baru bangun tidur Gak mungkin pake lipstick warna merah Gitu kan Atau enggak Mau sekolah Gak mungkin pake bulu matanya Tebel banget gitu Gitu sih Nah Biasa kan kalo crew Yang ada Crew film itu kerja Berdasarkan direction Dari director Apa sih yang paling kalian harapin Direction apa yang paling kalian harapin Dari director Yang penting karakter yang dia mau Bangun di film ini aja sih Clear Udah cukup sih Kayaknya sama Mood yang mau dibangun untuk Film ini gimana Jadi bisa disesuaiin sesuai karakter Dan seluruh karakter Sebenernya yang diharapin sih Kalo ngasih tau tuh Detail gitu Makanya kalo kerja bareng Antelep tuh seneng banget Soalnya Kayak walaupun Kayak kadang-kadang kan Mikirnya cuman Ah kan cuman makeup artis Gitu Cuman kalo misalnya Dikasih taunya detail Kayak dikasih tau Dari awal Udah dikasih tau nih ceritanya Kayak gini Karakternya gini Makeup artisnya juga Kayak bisa mikir gitu jadinya Kayak Oh harusnya makeupnya Kayak gimana Gitu Kan kebanyakan tuh Jarang banget ada yang Ngajak makeup artis tuh Meeting dulu Apalagi Ya Kayak Mungkin kalo yang udah Sering Diajak kali ya Makeup artisnya Maksudnya yang udah Lebih sering bikin nih Bikin shooting kayak gitu Cuman Cuman Sering juga dapet yang kayak Gak pernah diajak Kayak tiba-tiba Dateng ke lokasi Cuman dikasih Nanti makeupnya Pokoknya Ini ya Nanti dia ceritanya Mau bangun tidur aja Kayak gini-gini Terus ntar kalo misalnya salah Yang misalnya makeup artisnya Kan jadi gak enak gitu kerjanya Asal Direkturnya tuh tau Apa yang mau Dia Apa yang dia mau Jadinya gak Enter A Enter B Enter C Itu kan tadi yang diharapin Sekarang kalo yang gak diharapin Dari director apa Gue benci Director yang justru Terlalu ngebebasin sih Jadinya gak jelas Mau nya apaan Jadi kitanya juga Gak takut Bukannya takut kesalahan Doang sih Tapi Kalo misalnya Dia terlalu kayak Oh terserah Terserah Terus nanti jadi Kaca kadu lagi Tumanya Gitu sih Kalo gue justru Malah gak terlalu Suka yang Dibebasin Kayak gak jelas gitu Director yang maunya Maunya gimana Lo sebenernya tau gak sih Lo bikin film apa Gitu Terlalu random Yang gak diharapkan Itu Hampir mirip sih sama Evira Terus sama kalo Kayak terlalu cuek gitu Kayak Kayaknya Bukan kerja sama Gue gitu Misalnya kayak Gue mau ngapain Dia kayak bodo amat gitu Tapi pas udah Kayak misalnya ada yang gak bener Terus dia kayak Ini makeupnya gimana sih Gini 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 Tapi kayak dari awal Kayak gak merangkul Padahal kan Kayak makeup juga Crewnya dia Kayak gitu Sama Itu sama Udah di judulnya Mau dibalas Udah semua Oke udah cukup Kita ngobrol-ngobrol ya Sama si makeup artis Dan wardrobe Yay Yay Ya Oh iya Tunggu buat kalian yang Nonton vlognya Jadi bisa Lebih mendapat gambaran Tentang Apa sih Peran Make up artis Dan Peran wardrobe di film Pekerjaan mereka tuh Mencakup banyak hal sebenernya Untuk membangun karakter Di film Jadi gak sekedar Cuma bikin cantik aja Sekian dari Kita Jangan lupa Like videonya Jangan lupa Subscribe Studiantelop Kalo ini berguna banget Jangan lupa di share Bye 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 Bye